Ini yang sebelah ini adeknya Dio Adeknya mana Pak? Ini Yang sebelah kanan Ini Adeknya Dio Bagong Adeknya persis? Ini yang namanya Dio Junior Ini Ini yang kemarin Ini Ini betina Ini betina Ini Luna Maya Ini di Kawin sama apa Pak? Dua ini Apa yang satu ini? Yang Dio Junior Punuh keistimewa itu Pak Bisa tinggi melunjang seperti ini Mantep tentunya Ini berapa tahun Pak? Kalau ini namanya siapa Pak? Ini Gelundung Berapa tahun ya Pak? Ini dua tahun setengah Dua tahun setengah Bopot berakhir berapa ini Pak? Ini bobot Kemarin Masih Tujuh ratus Jalur lebih dikit Poil berapa ini? Ini poil dua Berarti masih potensial ya Pak? Wah ini teman-teman Sapi-sapi Menster Poleksi dari Pak Guntur Dan ini ada Adeknya Gio Bagong Cukup Cukup tinggi Dan cukup besar Ini sudah poil berapa Pak? Ini poil Dua pasang Mas Baru Mau tiga Oh tiga Paling bentar lagi Sekitar Dua minggu Sudah copot Berarti Usia Kira-kira Berapa tahun ya Pak? Hampir Hampir tiga tahun Kurang dikit Tiga tahunan ya Kurang dikitar tiga tahunan Ini Jio Junior ya Pak? Jio Junior Mantap sekali Ini juga Silisian tetap dijaga Sama beliau Wah mantap sekali Ini bobot terakhir Bapak Pak? Ini 780 780 ya? Wah mantap sekali Baru Tiga Setahunan teman-teman Semuanya sangat cukup Tepat Baik teracak Maupun Karena Kakinya Tidak dibikin gemuk Buat Ini Buat naik Biar gak keberatan badan Untuk kawin alami kan dia Jadi Kemarin juga gak Ikut kontes Memang gak dibawa ke kontes Karena Ini untuk apa ya Istilah Kalau Untuk Kita tiba bobot Masih kalah Sama Gumpit Sama Gumpul Sama Dio Berarti ini Emang khusus yang Untuk kawin alami Disini ya Pak? Sepertara ini Terus Nanti habis ini Kebetulan Tadi mau Dia mau bawa kesini Kalau Itu Mobilnya Tidak muat Tidak muat Ini bawa kesana Dio Pak Mas Ini buat Pejantan Gantian Untuk disuntikan lagi Kesini Untuk kawin alami Itu ya Pak? Mantap sekali Berarti ini Kalau ini keturuan dari siapa Pak? Ini Ini Bapaknya sudah tidak ada Satu bapak sama Dio Sama Dio Dio apa Dio? Dio Dio Keluar Dio Terus keluar Dio Terus keluar ini Terus ada lagi Masih yang paling bontot Ada masih pedes Di kandang Di kandang Penang belakang Di kandang belakang sini Wah mantap sekali Ini dijual apa enggak Pak? Sementara belum Belum ya Pak? Untuk ini ya Untuk apa? Produksi dulu ya Untuk melestarikan Sapi-sapi yang ada di Kebunan ini Karena ini Bibitannya cukup bagus ya Pak Ini cukup tinggi ya Pak Kalau saya lihat Sapinya ini Sangat prospek sekali Punuknya juga Besar dan Menjulang tinggi Mantap sekali Ini juga Buat gerobakan enggak Pak? Kalau ini Enggak ya Kalau gerobakan Nambungan ini Karena Pak Tinggal sini kan Ini saya cetak Untuk Sapi pacu Jadi Saya berharap Anaknya ini Itu Nanti keluar Sapi yang Kayak bapaknya Syukur-syukur Bisa melebih Ini kalau untuk pacu Penceng Cepet larinya Pak Joss ini untuk pacu Mantap sekali Makanya saya produksi Untuk anaknya ini Biar keluar Nanti Di sawi pacu Untuk marik gerobak Manohara Atau dengan Siapa Pak? Ini nanti Kawin sama Itu Luna Maya Itu Luna Maya Barusan kan beri kawin Udah bisa barusan dong? Wah saya telat nih Sebenarnya kalau lihat kan Ya bisa lihat Sistem Reproduksi Atau mungkin secara alaminya Ya Pak Sistem kawinnya Itu mantap sekali Saya telat teman-teman Tapi Alhamdulillah Ada bisa Persempatan Berkunjung di kandang Dari Pak Guntur Yang berada di Kebumen Insya Allah nanti Saya akan berkunjung Di Kulon SGM Kandang utama Dari Pak Guntur Ini belum dikasih nama Ada berapa indukan yang ada di kandang ginan Di sini Yang di Kebumen Indukan Ada tujuh Tujuh ekor Dengan pejantannya berapa Pak? Pejantannya ada dua Dua tadi itu ya Yang kanan Persebelahan itu ya Pak? Iya Jio Junior sama Apa satu lagi Pak? Gelundung Gelundung Terus ini kan binggul Terus ini kemaluan Kemaluan ini Panjang lebar Terus bagian putihnya ini ya Pak? Ini kan belum gede Mas Kalau Manoara kan Masih daerah itu udah beranak Ini sudah beranak sekali Sekali loh? Berarti belum begitu besar ya Pak? Atau emang segini? Belum Mas Belum ya? Biasanya paling enggak dua kali Baru bisa Sudah nampak besar ya Pak? Iya Wah mantap sekali teman Ini kandang sapi dari Pak Guntur Ada tujuh indukan ya Pak? Tujuh indukan Tujuh indukan Dan dua pejantan super yang dikawinkan di sini Cukup luas sekali Kandangnya berapa luas ya Pak? Kandang sederhana mas Di belakang rumah Di Kaitu Manoara aja Kandangnya ditaruh depan Di belakang nanti untuk yang sapi jantan-jantan Kandangnya enak Lebih kuat Terus juga jenangan Siap untuk melayani Misal saat ini kan ya Pak? Emang kita Berkat Bapak dan teman-teman kita Khususnya yang kemarin Melaksanakan konten sapi Khususnya sapi PO itu Juga banyak sekali Sekarang orang Mulai mencintai sapi PO Pak? Sekarang kayaknya lagi booming lah sapi PO Karena keistimewanya selain Untuk apa ya Untuk sapi indukan juga Mempunyai apa ya Karismatik sendirilah Kasnya emang sapi Indonesia Khususnya ya Emang sapi PO itu ya Pak Apalagi Bapak Presiden kita juga Sangat fanatik sekali Dengan sapi ini ya Pak Mungkin karena Untuk melestarikan sapi Dari Indonesia ini juga ya Pak Wah kematik sekali Mungkin teman-teman Ada yang ingin Memesan Baik itu Bakal ataupun Untuk impitan jenang bisa Pak Untuk melayani Bisa Bisa Nomor HP Piro Pak jenang Pak 0877 877 3806 3806 4848 4848 Ini WA sama ponsel biasa ya Pak Ya Wah mantap sekali nih Sponsornya juga cukup banyak Bajingan Community Kulon SGM Dan lain-lain nih teman Mantap sekali Ini terima kasih sekali ya Pak Untuk waktu dan kesempatinya Saya sudah diizinkan Untuk berkunjung Di kandang dari Bapak Guntur Yang berada di Mana Pak alamannya Pak Klegen Rejo Kecamatan Kecamatan Kelirong Kelirong Kabupaten Kebumen ya Pak Mantap sekali nih teman Mungkin teman yang ingin Berkunjung di Kalian diri Pak Guntur Juga bisa nanti Kontak-kontak dulu Ataupun mau berkunjung Di Kulon SGM ya Pak Kulon SGM juga Beralamat di mana Pak Kalau Kulon SGM itu Desa Sageran Jalan Jogja Solo KM19 Sampingnya Kulon Ya ini Pabrik susu itu ya Makanya Kulon SGM itu ya Banyak yang Pabrik Kulon SGM Maksudnya apa ya itu Maksudnya Kandang Pak Guntur Berada di sebelah barat Dari Produksi susu SGM itu ya Pak Wah mantap sekali Terima kasih Pak Untuk waktu dan sempatnya Sudah diizinkan Dan sudah Diberikan ilmu Untuk teman-teman yang mungkin Belum tahu silsila Ataupun Sapi-sapi yang punya Apa ya Indikator khususnya Indukannya super tadi Seperti apa Untuk sapi yang Pejantan super itu apa Indikasinya Pejantan super itu Gini Mas Untuk pejantan super yang mau cepat naik Apa Proses naiknya Lambat itu Rata-rata loh Kalau untuk pejantan Biar naiknya cepat Naik ke betina itu Cari Punggungnya yang lurus Yang rata Tapi kalau Punggungnya agak gini Kayak Gambaran seperti gumbit Gumbit kan agak gini Itu lama Mas Tapi kalau gedenya Jaminan Gede Untuk sapi seperti ini Mungkin dikit lah Kalau untuk yang skala Pembasaran Hampir sama ya Pak Kriper Kita sama aja Mas Bahan bagus Dari makanan Sama perawatannya Kurang tetap gak bisa Itu juga Sisi lah juga mempahar juga ya Pak Sama mendukung juga itu Percuma Misalnya Mas Oki Pak Guntur saya carikan Barang super Ini Ini paling super ini Mas Oki Tapi masuknya gak bisa ngerawat Sama aja Sama aja Jadi Manajemen Kandang juga perlu Manajemen perawatan Terus Manajemen dari keturunan itu Juga perlu ya Pak Sil silahnya itu Makanan lebih Lebih Penting Waktu di usia Pedet Dari 0 sampai 1 tahun Itu makan harus Perjamin Full Karena itu Pembentukan struktural ya Pak Contohnya kayak Keturunan dari Manohar itu ada Pak Saya cukup salut Tak kira itu usia Baru 2 sampai 30 Baru setengah bulan Sudah segede itu Satu setengah bulan Enang ya Mantap sekali Sangat tinggi Dan sangat berus sekali Itu tadi teman-teman Anak dari Manohara Dan Manohara juga istimewa ya Pak Sekali nyusu dua loh Itu ngeri loh Jarang ya Pak Atau mungkin Emang dia Ada lagi gak yang Indukan seperti itu Selain Manohara Dulu ada mas Tapi udah tua gak produktif Memang Disini kan Ini apa Pedet-pedet Saya liarkan Itu biar mau nyusu Yang mana Yang mana Terserah Yang mana Yang induan Lebih kuat Biar disusu Itu gak apa-apa Berarti untuk Manohar Emang spesial ya Pak Itu ya khusus ya Alhamdulillah lah Kalau pas Itu siapa Kebang Lambe itu Nyusunya satu orang Kalau satu orang Satu ekor Satu ekor Berarti cukup Cuma Manohara itu Belum ada Mudah nanti ada generasi Betina atau indukan Yang nanti bisa Seperti Manohar Sekali lagi Pak Terima kasih untuk waktunya Berikan kesempatan Untuk bincang-bincang kita Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan untuk saya juga Terima kasih Pak Sukses selalu untuk Pak Guntur Berserta Kulun SGMnya Dan kandangnya Yang ada di kebun ini Terima kasih Pak Mantep Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Terima kasih Pak